Selamat malam, selamat malam. Ayo dong, selamat malam. Temanin aku on cam dong. On cam yuk, on cam yuk. Untuk teman-teman, mungkin untuk perwakilan kelas, bisa diingatkan lagi ke teman-temannya, ke partner-nya, supaya bergabung di Zoom kita, karena jam 7 akan kita mulai. Ada 2 menit lagi waktunya. Oh iya, untuk teman-teman yang sudah bergabung di Zoom ini, mungkin bisa merename namanya, kalau perwakilan kelas itu, rename jadi nama underscore kelas, lalu untuk pengurus HMPS sendiri, bisa diriname menjadi nama underscore divisi atau jabatan. Jangan lupa ya teman-teman, yuk diajakin lagi yang lain supaya bergabung. Background-nya itu siapa, Kak? Pacar kita. Ini yang paling sedia mendampingi aku, guys. Baik, teman-teman. Sini sudah ada 45 orang yang bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 7 tepat, di mana acara kita akan segera dimulai. Baik, langsung saja. Halo teman-teman, selamat malam. Mana nih suaranya? Selamat malam, Kak. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Malam. Semangat ya, walaupun sudah di malam hari, kita harus tetap menunjukkan sesi terbaik dan semangat kita. Baik, langsung saja. Sebelum memulai acara kita, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Karena kan banyak yang mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Nah, sudah kenal dan sudah sayang, eh, dianya malah ngilang. Tidak gitu ya, konsepnya. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Nyeshika Apriyani BR Tarigan. Teman-teman bisa memanggil saya Yeshika atau Yes dari kelas 4A yang akan memoderatori acara kita sepanjang hari ini. Jadi, salam kenal untuk teman-teman semua. Dari perwakilan kelas juga sih tentunya. Baiklah, untuk itu, sebelum acara sosialisasi proker HNKF kita mulai, tetaplah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Jadi, marilah kita awali acara kita ini dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Pak Ayu Kanawang. Pak Ayu Kanawang ada? Hadir, Kak. Oke, sedang layar, saya persilahkan. Baik, terima kasih, Kak Yeshika telah memberikan waktunya kepada saya. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar diberi kelancaran. Akan saya pimpin secara muslim. Bagi teman-teman yang beragama lain, mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumidin. Iyakana budwaiyakana stain. Ihdina shiratul mustaqim. Shiratul ladina anamda alayhim. Wairil maudubi alayhim. Walabdolin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditubillahi rabbah. Wabil islamidina. Wabimuhammadin nabiya wa rasulullah. Ropi zidaniang ilma. Warzukni fahma. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan waktu dan layarnya kepada moderator. Terima kasih Kak Halimika yang sudah menyampaikan doa cita pada hari ini. Nah teman-teman. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himna Sanatadharma. Dimohon untuk teman-teman mengambil posisi yang sebaiknya. Untuk Rispuk Dok. Apakah bisa share screen? Selamat menolak. Tidak ya. Tidak ya. Tidak ya. Tidak ya. Tidak ya. selamat menikmati 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 semoga selamat menikmati 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 halo yang di dalam zoom meeting selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah yang menikmati selamat 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 menikmati Apakah teman-teman dari perwakilan kelas bisa mengerti? Aduh, mana nih suaranya? Cek ombak dulu deh. Dari kelas 2A. Suaranya mana dari kelas 2A? Hadir nggak yuk? Iya, Kak. Ganteng, weh. Halo. Dari kelas 2A, Kak Tartius. Tartius. Iya, Kak. On candle. Lalu dari kelas 2B. Mana nih kelas 2B? Hadir, Kak. Hadir, ya? Iya. Oke. Lalu dari kelas... Bisa lagi, ya? Kelas 4, deh. Dari kelas 4C mana nih? Halo, kelas 4C. Hadir. Semangat banget nih dari kelas 4C. Berdua, ya? Ada Kak Bagus dan Kak Ars, ya? Nah, benar. Nah, benar. Tuan-benar. Tuan-benar. Hadir, Kak. Mana nih? Aku sudah menemukan kau. Halo, Kak Putri. Lalu, dari kelas 8A ada nggak ya? Sesepuh nih. Halo. Perwakilan dari kelas 8A mungkin? Halo, dari kelas 8A. Saya hello dulu dong. Tunjukkan wajah-wajah sesepuh kepada adik-adik tingkat. Dari kelas 8B mungkin? Sudah nggak ya, Kak? Hadir, Kak. Halo, Kak Eva. Halo juga, Kak. Makasih loh, Kak Eva. Udah mau join. On-cam dong, Kak. Jaringan saya kurang bagus, Kak. Sayang banget. Oke, nggak apa-apa. Kembali lagi, kami ingatkan untuk teman-teman yang memiliki koneksi jaringan yang cukup baik, itu bisa banget on-cam-nya. Jadi, menemani kita semua yang sedang on-cam. Tapi, kalaupun teman-teman memiliki kendala jaringan, tidak apa-apa, kami juga tidak mengharuskan untuk on-cam. Baiklah, jadi tadi sistematikanya sudah saya jelaskan. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke acara sosialisasi program kerja HMPS 2021-2022. Untuk itu, saya persilahkan kepada RispubDoc untuk share screen PowerPoint yang telah dibuat. Apakah RispubDoc ada? Ada, Kak. Oke, terima kasih. Sebentar ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, sudah terlihat ya PowerPoint-nya. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Mungkin bisa dibesarkan lagi saja ya, Kak. Oke, dari Kak Ica Puri. Maaf, saya off-cam karena di sini sedang hujan. Tidak apa-apa, Kak. Yang penting ikut hadir dan mengikuti acara kita malam hari ini. Baik, teman-teman. Jadi, sebelum kita memperkenalkan atau mensosialisasikan program kerja HMPS, kita akan perkenalan dulu nih ke pengurus inti dari HMPS periode 2021-2022. Untuk itu, bisa mungkin di slide show. Next. Oke. Ini dari pengurus inti terlebih dahulu. Silahkan bagi yang merasa fotonya ada di sini, boleh untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin bisa dimulai dari saya terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi, ini adalah pengurus inti kami ke pengurusan HMPS-BGSD periode 2021-2022. Dengan ketuanya, yaitu saya sendiri, Veronika Rusa Damayanti, biasa dipanggil Icah. Saya dari kelas 4B. Lalu kemudian ada partner saya, mungkin bisa memperkenalkan diri sendiri, Bu. Silahkan. Halo, teman-teman. Saya double nih perkenalannya. Oke, jadi untuk wakil ketua itu, ada saya sendiri, Yesika Apriani B.R. Tarigan. Biasa dipanggil Yes atau Yesika dari kelas 4A. Salam kenal semua. Semangat banget, Pak Yaya. Oke, next mungkin dari sekretaris. Silahkan. Terima kasih. Halo, sekretaris. Halo, selamat malam semuanya. Mungkin ini nada masih masalah jaringan atau bagaimana nada? Siapa dulu nih? Mau aku dulu atau kamu dulu nih? Sepertinya suara kak nada tidak terbesar ya? Suaranya belum ada nih. Mungkin atau bisa aku wakilin aja ya? Oke. Jadi selamat malam semuanya. Perkenalkan, di sini ada sekretaris satu. Itu Y.R. Mina Demayanti. Biasa dipanggil nada. Sebagai sekretaris satu. Asalnya dari kelas 4B. Kemudian sekretaris dua. Ada saya sendiri, Maria Natalia. Biasa dipanggil dia. Dari kelas 4B. Oke, selamat malam dan apa namanya? Selamat kenal semuanya. Terima kasih. Selamat malam, sekret. Terima kasih. Oke, mungkin bisa di next ke Bendahara. Halo, teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Kami akan memperkenalkan diri dari Bendahara 1. Sini ada Intan PINESTI. Bisa dipanggil dengan Intan. Dan di Bendahara 2 ada Rio Bima. Wadiyo Pradana. Bisa dipanggil Bima. Sekian perkenalan dari kami. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih untuk Bendahara. Salam tenang. Oke, selanjutnya ada... Ada siapa nih? Ayo. Ada Pak E dan Bu E. Untuk Pak E dan Bu E, waktu dan layar kami persilahkan. Halo Pak E dan Bu E. Apakah ada di Zoom? Halo. Sebelumnya apa suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Baiklah. Sini saya akan memperkenalkan diri dari Pak E dan Bu E. Perkenalkan nama saya Benediktus Dimas Brata Mahesa. Saya berasa dipanggil Dimas. Berasal dari kelas 4D. Mungkin dari Bu E bisa merekalkan diri. Baik. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa menyalakan kamera soalnya jaringan kurang stabil, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sintia Kelara Arini Putri. Saya dari kelas 6E. Oke, terima kasih untuk Pak E dan Bu E. Salam kenal. Selanjutnya, kita akan mendengar, eh, berkenalan dengan divisi-divisi yang ada. Nah, yang pertama itu ada divisi organisasi. Silahkan untuk divisi pengurus organisasi, memperkenalkan diri, dan memaparkan prokernya. Waktu dan layar, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam, teman-teman semuanya. Dari kami, divisi pengurus organisasi, dengan saya sendiri, Syarifa Nurma Fadila, biasa dipanggil Syarifa, dari kelas 4E, selaku koordinator dari pengurus organisasi, dengan anggota saya, Maria Teresa Cintakasi, dari kelas 2C, biasa dipanggil Cinta. Lalu, anggota saya selanjutnya, Benediktus Dimas Brata Mahesa, biasa dipanggil Dimas, dari kelas 4D. Terkait proker kami, yang pertama adalah EAT-OAT, tanpa dosen pembimbing, dan panitianya dari kepengurusan HMPS, ini sudah terlaksana. Yang kedua adalah makrab HMPS, tanpa dosen pembimbing, dan panitia juga dari pengurus organisasi, ini juga sudah terlaksana. Yang ketiga adalah studi banding, ini akan dilaksanakan bulan November, tanpa dosen pembimbing, dan panitia dari pengurus organisasi. Dan proker kami terakhir adalah, pembubaran HMPS, dengan dosen pembimbing, yaitu wakab rodi, Pak Rusmawan, dan panitia juga dari HMPS sendiri. Terima kasih. Terima kasih untuk Divisi Pengurus Organisasi. Salam kenal ya, untuk anggota-anggota Divisi Pengurus Organisasi. Selanjutnya ada dari Divisi Diklat. Untuk Divisi Diklat, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Kak Yasika atas waktu yang sudah diberikan. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya memakili dari koordinator, karena koordinator sedang berhalangan. Koordinator dari Divisi Diklat adalah Martinus Sandi Kristian, biasa dipanggil Sandi. Kemudian ada Iin Setiani, biasa dipanggil Iin. Ada Sindi Kubitasari, biasa dipanggil Sindi. Dan juga ada Yohana Gesang Lestari, yang biasa dipanggil Hana. Program kerja dari Divisi Diklat, yang pertama ada kursus mahir KMD, kursus mahir dasar atau KMD, yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 22 Januari 2022. Program kerja ini sudah terlaksana kemarin, bulan lalu, dengan dosen pembimbing Pak Andre, kemudian kepanitiaannya dibentuk secara oprek. Broker yang kedua, pelatihan soal CPNS, yang dilaksanakan tanggal 25 tahun, Februari 2022. Broker ini sedang dalam proses, dan hari ini merupakan pelaksanaan yang pertama kali. Dosen pembimbing tidak ada, karena broker ini dibentuk sendiri oleh HMPS, kemudian panitiannya dari Divisi Diklat. Yang ketiga, sosialisasi dan lomba PKN. Broker ini dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2022, dengan dosen pembimbing, Romo Ari dan Bu Agnes. Kepanitiaannya dibentuk secara oprek, melalui daring. Selanjutnya, latihan kepemimpinan tingkat dasar atau LKTD. LKTD ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022, dengan dosen pembimbing, Bu Ika dan Pak Rus. Kepanitiaannya berasal dari anggota HMPS, secara luring. Kemudian yang kelima, seminar nasional pendidikan, yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2022, dengan dosen pembimbing, Bu Eni dan Bu Irim. Kepanitiaannya, mahasiswa yang dilakukan secara oprek, opreknya antara daring atau luring, sesuai dengan keadaan COVID-19. Terima kasih. Terima kasih untuk disisi diklat. Tadi aku ada lihat, ada pelatihan soal CPNS ya. Kalau nggak salah kan di hari ini bukan sih, itu latihannya. Betul sekali, Kak. Hari ini merupakan hari pertama kali untuk pelatihan soal CPNS. Oh, iya. Jadi teman-teman, jangan lupa ya, kalian itu wajib untuk mengisi. Sebenarnya bukan wajib sih, cuman kan sayang aja kalau nggak diisi, kalau ada gitu kan. Jadi bisa kayak nambah pengetahuan juga kan, nambah-nambah pengalaman gitu loh. Terima kasih di divisi diklat. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke divisi humas. Untuk divisi humas, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih, Kak Yeshika, untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari divisi humas. Saya sebagai koordinator dari divisi humas, Berliana Putri yang ngapus kita. Biasa dipanggil Berliana dari kelas 2B. Lalu anggotanya ada Elizabeth Buselin Angel Vijaya dari kelas 2B. Yang kedua ada Rafael Zee dari kelas 2B. Maaf, 2D. Lalu proker humas itu ada tiga. Yang pertama itu PGSD serawung, dosen pembimbingnya tidak ada karena merupakan proker dari HMPS sendiri. Panitianya akan dilakukan melalui Open Recruitment mahasiswa PGSD. Pelaksanaannya pada saat masa liburan atau sebelum masuk kuliah, tahun ajaran baru, dilaksanakan secara daring. Yang kedua ada dialog dosen mahasiswa. Dosen pembimbingnya ini tidak ada karena juga merupakan proker dari HMPS itu sendiri. Panitianya dari HMPS, pelaksanaannya pada tanggal 15 Juli 2022. Lalu dilaksanakannya secara daring. Yang terakhir ada kuliah umum, dosen pembimbingnya belum ada, panitianya itu dari HMPS. Untuk pelaksanaannya, kita masih menunggu informasi dari progi. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Divisi Kumas yang telah memaparkan program-program kerjanya. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan proker dari Divisi Sosum. Nah, untuk Divisi Sosum, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Malam, Kak. Kami dari Divisi Sosum. Saya sebagai koordinator Rio Ferdinand, biasa dipanggil Rio dari kelas 4C. Dan anggota saya ada Hayuka Nawang Pawestri, biasa dipanggil Yuka dari kelas 2B. Dan Laurensia Clara Lustiasari, biasa dipanggil Clara dari kelas 2B. Nah, untuk broker Divisi Sosum, yang pertama ada YSL atau Yacht Service Learning. Bulan pelaksanaannya ber-2022. Tanggalnya misul karena baru di-bencanakan. Lalu untuk dosen di BING-nya ada Romo Ari dan Bukintan. Nah, untuk panitiannya nanti OPEC dari mahasiswa PGD. Untuk kegiatan YSL ini dibagi menjadi tiga katapan. Yang pertama, sosialisasi. Rencananya akan dilakukan secara daring via Zoom. Nah, untuk pelaksanaan dan pengumpulannya, membuat proposal kegiatan sosial yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Lalu mahasiswa mengumpulkan proposal melalui link yang telah disediakan. Lalu melaksanakan kegiatan sosial berdasarkan atau sesuai proposal yang dibuat dan mendokumentasikannya dalam bentuk video. Kegiatan dilakukan secara daring-luring atau campuran. Lalu mengumpulkan video dengan mengunggah di media sosial mahasiswa masing-masing dan mengumpulkan link video di link yang telah disediakan. Lalu pengumumannya, untuk pengumuman proposal dan video terbaik diumumkan melalui Instagram YSL dan pengumuman yang disebar di kelas atau grup kelas masing-masing. Yang kedua, ada bakusus event. Nama kegiatannya bakusus event. Nah, waktu pelaksananya, nanti rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei, pada saat diasnatalis, lalu Desember pada Natal dan pada bulan Basah. Untuk penanggung jawabnya nanti dari HMPS dan panitianya nanti dari Sosum, HMPS, dan Sukarelawan dari mahasiswa. Lalu ada bakusus buku. Nah, bakusus buku ini pelaksanaannya 3 bulan sekali. Targetnya pada bulan April, Juni, Agustus, dan Oktober. Penanggung jawab dari HMPS dan panitia dari Sosum, HMPS, dan Sukarelawan mahasiswa. Next. Yang keempat, galang dana. Nah, waktu pelaksanaannya jika ada bencana alam besar yang sekiranya korban membutuhkan bantuan. Untuk penanggung jawabnya nanti dari HMPS, panitianya nanti Sosum, HMPS, dan Sukarelawan mahasiswa. Lalu yang kelima, dana duka. Nah, waktu pelaksanaannya jika ada mahasiswa, orang tua mahasiswa, dosen, atau keluarga dosen yang wafat. Penanggung jawabnya dari Sosum, dan panitianya dari Sosum. Nah, sedikit informasi teman-teman ingin menambahkan. Jika ada berita duka, ketua kelas melapor ke divisi Sosum. Bisa menghubungi saya atau anggota divisi Sosum yang lain. Nah, nanti dari Sosum nanti membuat berita duka, lalu membantu untuk memberikan santunan duka dari LKM atau lembaga kesejahteraan mahasiswa dengan syarat fotokopi kematian dan surat fotokopi kartu keluarga. Next. Nah, yang terakhir adalah biasiswa. Waktu pelaksanaannya, jika ada informasi biasiswa, nanti penanggung jawabnya dan panitianya dari Sosum. Terima kasih. Oke, terima kasih dari divisi Sosum yang sudah menjelaskan terkait proker-prokernya. Nah, untuk teman-teman silahkan menyimak ya, karena menurut saya pribadi, program kekeh selanjutnya, kita akan melanjutkan ke divisi Likdi. Untuk divisi Likdi, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih, Bu Yeshika, atas waktunya. Teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, kami dari divisi Likdi. Saya koordinator Mega Putri Napakasya dari kelas 4D, biasa dipanggil Mega. Dan anggota saya ada Yurna Christine Mesak dari kelas 2C, biasa dipanggil Yurna. Selanjutnya ada Kenzi Filbert Pratiwan dari kelas 2D, biasa dipanggil Kenzi. Dan ada Cynthia Clara Arini Putri dari kelas 6E, biasa dipanggil Kak Tia. Untuk program kerja dari divisi Likdi, yang pertama ada pelepasan wisuda. Dosen pembimbingnya ada Ibu Nina dan juga Romo Ari, dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 7 Maret besok 2022. Dan kepanitiannya diambil dari Open Recruitment mahasiswa PKSD tahun lalu. Temanya dengan keragaman budaya, kita ciptakan generasi masa depan yang humanis. Nah, untuk data mahasiswa yang akan divisi sudah, sudah saya sebarkan tadi melalui grup ketua kelas. bagi teman-teman yang sekiranya namanya ada di situ, boleh langsung mengisi link Google Form yang ada di Instagram PKSD HMPS. Dan juga tadi saya sudah sebarkan juga melalui grup. Itu nanti bisa langsung diisi saja batasnya sampai tanggal 28 hari Senin besok. dan pelepasan wisuda akan dilaksanakan di Student Hall jam 5 sore sampai jam setengah tujuh malam. Untuk pesertanya itu dibatasi. Jadi, dari wisudawan sendiri yang boleh hadir ke kampus itu ada 40 orang. Nah, itu sistemnya nanti cepat-cepatan mengisi Google Form. Dari 110 wisudawan, nanti hanya 40 yang boleh datang ke kampus. Begitu. Selanjutnya, yang kedua ada disnatalis dan puncak pemilihan Pak Ibu E. Desen pembimbingnya ada Waka Prodi, Pak Damai atau Pak Rusmawan. Kepanitiaan dilaksanakan secara hebris juga pada tanggal 1 Juni sampai 19 Juli 2022. Dan kepanitiaannya diambil dari mahasiswa PKSD melalui Open Recruitment. Dan yang terakhir ada Insipro PKSD. Desen pembimbingnya ada Ibu Andri dan juga Pak Wahono. Dilaksanakan secara luring pada tanggal 20 Agustus 2022. Dan kepanitiaannya juga diambil dari mahasiswa PKSD melalui Open Recruitment. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk pemaparan dari Disi Silikdi. Nah, berarti untuk pelnis tadi itu kayak disususkan untuk mahasiswa yang akhirnya. Jadi untuk kakak-kakak semua dari perwakilan kelas akhir atau kelas 8 ya mungkin. Nah, itu udah bisa banget ya diisi link Google Chrome yang sudah dikirim oleh Disi Silikdi di forum Ketua Kelas tadi. Oke, semangat untuk mahasiswa tingkat akhir. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan program kerja dari Disi UKP. Oke, untuk Divisi UKP, waktu dan layar saya persilahkan. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Selamat malam, kami dari Divisi UKP. Saya sendiri, Wilhelmus Wisnu Mardika, sebagai koordinator biasa dipanggil Wisnu dari kelas 4A. Kemudian ada Elisabeth Novencia Della Sefani, biasa dipanggil Della dari kelas 4C. Dan yang terakhir ada Francisca Puspa Nefita Dewi dari kelas 2B. Program kerja UKP yang pertama yaitu ada Regenerasi UKP, dosen pembimbingnya ini Pak Rusmawan. Regenerasi UKP ini dimulai dari tanggal 4 Januari 2022. Untuk panitiannya sendiri, dari Divisi UKP dengan bantuan koordinator UKP dan pengurus inti HMPS. Pembagian tanggung jawab UKP ini, seperti UKP olahraga yang terdiri dari badminton, futsal, dan volley, itu ada saya sendiri, Wilhelmus Wisnu Mardika. Kemudian UKP kesenian, yang terdiri dari choir, karawitan, gesek, dan band. Oleh Francisca Puspa Nefita Dewi. Dan yang terakhir ada UKP pembelajaran yang terdiri dari Montessori, Dolanan Anak, dan Bioscience oleh Elisabeth Nevencia Della Sefani. Untuk sistem Oprek UKP-nya sendiri ini, seperti minggu pertama Oprek anggota baru UKP tersebut dengan menggunakan poster yang disebar ke grup kelas dan sosial media. Kemudian, setelah dilakukan Oprek, akan diumumkan anggota baru. Dan di minggu kedua ini, akan diadakan Oprek kepengurusan baru anggota UKP tersebut secara tertutup dengan melakukan wawancara anggota baru. Kemudian yang terakhir ada pengumuman kepengurusan baru. Dan program kerja yang kedua, yaitu ada Lomba Mendongeng. Kegiatan ini akan dirancanakan, dilaksanakan bulan Agustus tahun 2022. Sasarannya, semakin berkembangnya sistem pendidikan yang berorientasi pada formasi mahasiswa FKIP secara holistik sesuai dengan ciri khas pendidikan Yesuit. Tujuan dari Lomba Mendongeng ini untuk meningkatkan prestasi nasional mahasiswa BGSD dan meningkatkan kemampuan literasi mahasiswa BGSD. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara daring dan Lomba Mendongeng ini merupakan Lomba Mendongeng mahasiswa tingkat nasional. Dosen pembimbing dari broker Lomba Mendongeng ini yaitu Ibu Annie Winarti dan Ibu Kristina Aprinastudi. Untuk kepanitian Lomba Mendongeng bakal diambil dari mahasiswa melalui Open Recruitment. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Divisi UKP. Kita lanjutkan ke pemaparan program kerja dari Divisi RISKUP DOC. Untuk Divisi RISKUP DOC, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Kami dari Divisi RISKUP DOC dengan saya sendiri selaku koordinator. Kris Nuta Jati Wanenghiu biasa dipanggil jati dari kelas 2D. Kemudian adarkan saya yaitu Fernando dari kelas 4B dan L-Studi Prestiwati Nduru dari kelas 2B. sebentar teman-teman nge-lag. Saya coba izin off-camp ya teman-teman. Terima kasih. Oke, boleh. Baik, untuk proker dari RISKUP DOC yaitu yang pertama adalah membuat poster, pamflet, video, dan tweet bone. Kemudian yang kedua adalah mendokumentasikan dan meliput setiap kegiatan editing. Dan yang ketiga, mengelola media sosial seperti Instagram, email, dan YouTube. Kemudian yang terakhir adalah melakukan riset kegiatan untuk keperluan membuat majalah. Dari kami telah melakukan beberapa riset kegiatan seperti riset EAT OAT HMPSP GSD 2021-2022, kemudian riset temu alumni, riset makrak, riset KMD 2022, dan riset forum mahasiswa untuk evaluasi KMD 2022. Dan yang terakhir adalah riset kegiatan penyegaran dan sosialisasi PLP 1 dan 2. Terima kasih. Terima kasih dari RISKUP DOC. Oke, teman-teman, mungkin ini sepertinya di sisi terakhir nih, yang akan memaparkan terkait program kerjanya. Siapa lagi kalau bukan dari divisi USDA. Untuk divisi USDA, waktu dan layar saya persilahkan. Halo, selamat malam, teman-teman. Perkenalkan kami dari divisi USDA. Dengan saya sendiri, Maria Simforiani Ulus, selaku koordinator. Dan anggota saya yang pertama, Beatrix Aurelia Putri Dewanti. Biasa dipanggil Beatrix dari kelas 4D. Dan anggota saya yang kedua, Margarita Sonia Dalla, yang biasa dipanggil Sonia dari kelas 2A. Selanjutnya, USDA ini memiliki dua broker. Yang pertama, kegiatan Bazar Multikultural. Dosen pembimbingnya Pak Rusmawan dan Pak Adi. Rencananya, kegiatan ini akan diadakan bulan April secara luring. Untuk panitianya adalah Open Recruitment dari Mahasiswa TGT. Oke, kegiatan yang kedua yaitu Paid Promote. Eh, sedang dalam, maksudnya sedang dijalankan sekarang. Kegiatan ini dilakukan dengan mengiklankan produk atau jasa dari customer sesuai dengan paket yang sudah disediakan dari divisi USDA. Kegiatan ini dimulai sejak tanggal 1 Januari 2022 kemarin. Banyak orderan yang sudah masuk, hingga saat ini ada 10 customer. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih dari divisi USDA. Nah, teman-teman, menarik banget ya ini tadi ada page promote dari divisi USDA. Mungkin dari teman-teman yang ingin mengiklankan. Mungkin itu kayak jasa ataupun punya satu pamplet yang misalnya kalian ada jual apa gitu. Itu bisa banget loh, hubungin ke USDA-nya KMPS. Nah, jangan lupa juga dipantengin IG-nya USDA. Apa tuh Kak Yvonne IG-nya USDA? Kasih tau dong, biar nanti ada laskennya gitu. Teman-teman bisa cari IG-nya USDA itu usaha dana HMPS. Terima kasih. Silahkan di-follow juga kalau boleh. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman, jangan lupa di-follow, dilihatin. Nanti mana tahu teman-teman berminat gitu kan. Jadi, kita bisa saling membantu. Oke, teman-teman, tidak terasa ya pemaparan program kerja dari divisi-divisi yang ada di HMPS itu udah selesai aja nih gitu. Udah dijelasin, udah dikasih tau ke teman-teman semua, ke teman-teman perwakilan kelas. Terus tadi tuh kayak setiap kejadiannya itu kan memerlukan panitia. Nah, panitianya itu juga ada yang open requirement dari mahasiswa sendiri. Jadi, nanti kalau teman-teman berminat, apalagi nih ya, yang masih kelas-kelas bawah nih, yang masih tingkat-tingkat awal, pasti cari-cari sertif dong. Nah, jangan lupa nanti setiap kegiatan HMPS, teman-teman wajib banget daftarnya loh. Lumayan kan dapat sertif juga. Oke, teman-teman. Nah, untuk itu kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Dari tadi kan udah kebanyakannya dari pengurus HMPS berbicara cuap-cuap, menyampaikan semua dari suara-suara tiap perwakilan kelas untuk bertanya, atau dimasukkan, atau apapun itu. Silahkan bagi yang memiliki beberapa pertanyaan, satu, dua, atau lebih, boleh banget. Bisa secara langsung, bisa juga di-chat. Kalau semisal jaringan kalian itu kurang memadai, kalian chat saja. Nanti pertanyaan-pertanyaannya pasti akan diusahakan semaksimal mungkin buka jawab. Ayo dong, teman-teman. Semangat dong. Aku tahu sih, jam-jam sekarang pasti jam-jam tinggi ya. Atau aku mau pilih dulu nih? Boleh milih nggak sih, kakak-kakak semua? Nggak apa-apa, bu. Sudah aja. Soalnya aku yakin nih, pasti ada pertanyaan. Masa malu itu? Ragu, malu gitu kan, mau tanya. Aku mau pilih ini deh. Dari kelas 4F, Kak Erudensius. Yohoi. Tadi tuh Kak Erudensius ini on-cam loh, kak. Giliran masuk sesi tanya-jawab, tiba-tiba off-cam. Aduh, gimana nih? Halo Kak Ruben, bisa dengar kata ya? Dengar, kok. Untuk pertanyaannya, kalau memang kita buat poster, poster atau kita buat poster itu, kita postingnya di mana, kak? Oke. Untuk posternya sendiri itu poster yang gimana ya, kak? Apakah poster iklan suatu barang atau jasa, atau bagaimana? Tentang barang begitu. Tentang barang ya, kak? Iya. Oke, mungkin dari, kalau misalnya poster, barang, itu sama aja ya, kayak pengiklanan gitu. Mungkin dari Divisi Usda bisa menjawab? Halo, di Divisi Usda, ada Kak Ina, ada Kak Betri. Halo, apakah suara saya terdengar? Tentang barang ya, kalau kakaknya mau mempromosikan mungkin barang ataupun jasa, nanti bisa hubungi salah satu dari Divisi kami, nanti kami bantu untuk mencari paket-paket yang untuk mengiklankan barang dan jasa tersebut, yang cocok untuk kakak juga, begitu. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Waduh, maaf ya teman-teman, tadi saya sempat terpentam. Sudah dijawab ya pertanyaannya, Kak Ruben? Sudah, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kak Ruben. Terima kasih juga untuk Divisi Usda yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Ruben. Dari teman-teman yang lain, teman-teman perwakilan kelas, bisa tanyakan langsung loh, kalau ada pertanyaan lagi. Saya izin masuk sebentar, boleh? Bu Yesika? Boleh banget, Bu Ketua. Silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yuk, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya, ataupun tadi itu sudah sebelum masuk Zoom, sudah dibilangin nih sama teman-teman kelasnya. Aku nitip dong pertanyaan ini, soalnya aku pengen daftar kepanitian ini, misal apa. Besok, ini sih pro, ataupun lomba mendongeng, ataupun seperti apa. Yang dari OPREG itu, silahkan ditanyakan teman-teman kalau ada. Bisa langsung raise hand aja, terus menyampaikan pertanyaannya, atau bisa dituliskan di kolom komentar. Seperti itu. Yuk, adakah yang mau bertanya? Saya beri kesempatan. Ditunjuk saja. Jangan dong. Jadi kan udah masih sesuatu. Mungkin dong kita tunjuk-tunjuk. Jadi gini, teman-teman, pertanyaan-pertanyaan kalian, itu nanti bisa kalian simpulkan, terus nanti kan dari pihak HMPS sendiri akan menjawab. Nah, jadi kalian juga bisa menyebarkan informasi ke kelasnya kalian. Karena kan kita ini tadi ada sebagian, atau ada beberapa itu dari perwakilan kelas. Nah, mungkin teman-teman yang lain, yang dari kelas itu mau ikut ke panitiaan nih. Mereka itu belum tahu, misal ikut panitiaan si pro, itu angkatan berapa sih kak? Terus caranya masuk itu gimana sih? Nah, kalian kan nanti ada bahan untuk diskusi bersama di kelas. Jadi, sebenarnya beruntung banget loh kalian teman-teman perwakilan kelas yang ikut join di Zoom pada malam hari ini. Aku ini kayak penasaran gitu loh. Harusnya kan yang paling aktif itu dari kelas-kelas awal ya, mabah-mabah gitu loh, yang cari-cari sertif. Lumayan loh teman-teman. Dapet poin. Aku mau dengar dari kelas dua deh. Halo, perwakilan kelas dua. Kelas dua apa aja gak apa-apa. Dua A, B, C, D. Dari kelas dua A. Dua A menang. Siapa nih dari kelas dua A? Halo, perwakilan kelas dua A. Iya, mabah. Password-nya apa? Oke, Tarsisius ya. Halo, Tarsisius. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, mabah. Ada pertanyaan gak nih buat HMPS? Atau mungkin kayak lebih ke divisi apa gitu? Atau apa yang lainnya gitu? Iya, gimana? Mungkin Tarsisius bisa di-unmute dulu. Iya, gak ada. Oh, belum ada ya? Iya. Dari kelas 4D? Ada enggak? Ada Kak Eta nih, Kak Eta dari kelas 4D. Ada pertanyaan tidak? Atau masukan gitu ke HNPE? Aduh, Kak Eta ada di situ nggak ya? Nanti ditinggal makan bakso. Dari kelas 4D, selain Kak Eta, mungkin ada permohonan yang lain? Halo, Kak. Ada apa ya? Tadi sinyal aku putus-putus. Oke. Kak Eta, terima kasih. Ini loh, Kak. Tadi kan kita dari Hagram ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan ke pengurus HNPE. Ya, Kak. Tadi kan mau nanya ini ya. Tadi kan dari divisi, apa ya yang urus tentang wisuda-wisuda tadi? Itu ditujukan ke angkatan berapa? Atau semua angkatan? Atau bagaimana? Oke, itu dari divisi Ligdi ya tadi? Iya, dari divisi Ligdi. Oke, silahkan dari Ligdi. Baik. Jadi, untuk yang di wisuda itu, dari angkatan 2018 ke atas. Kalau dari data yang diberikan itu, yang di wisuda ada dari angkatan 2014, 2015, 2016, 2017, dan ada dari 2018. Oh, gitu. Oke, baik, Kak. Makasih ya. Oke, terima kasih, Kak Eta. Terima kasih juga, Kak Mega. Jadi, ya, teman-teman. Jadi, yang untuk wisuda itu sendiri, pastinya dia yang sudah di semester akhir. Jadi, untuk kita yang masih kelas 2, kelas 4, sabar-sabar. Nanti juga ada waktunya, kok. Oke, nih. Oh, iya. Ini juga aku mau bacain pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat, nih. Ada dari pertanyaannya, Kak Dixon, perwakilan kelas 4F. Saya, Dixon, izin bertanya, untuk bergabung dalam kepanitiaan, apa saja yang perlu kita siapkan? Ayo, nih, dari pengurus KMPS sendiri. Adakah yang mau menjawab? Terbuka. Untuk semua pengurus KMPS, baik di sisi apapun itu. Atau mau dari pengurus KMPS? Halo, Dixon. Selamat malam. Mau nanya, nih, kamu pengen bergabung dalam kepanitiaan apa dulu, nih? Maaf, 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 maaf saya itu. Nah, ya. Tidak ditutupkan, jadi, perkhidmatan apa, gitu, yang harus kita siapkan untuk bisa bergabung dalam KMPS, gitu. Kurang lebih demikian. Oke, saya coba jawab dulu, ya. Untuk bergabung dalam kepanitiaan KMPS itu, sebenarnya tidak ada ketentuan yang pokok banget. Yang penting kamu niat, kamu minat, gitu, silahkan daftar aja. Tapi itu nanti, untuk biasanya semester awal, sampai tengah. Tapi kalau untuk yang semester atas, itu biasanya sudah tidak berlaku lagi, karena sudah tidak mengurusi kepanitiaan dan fokus ke skripsi. Seperti itu. Gitu? Sudah menjawab? Baik. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, yang mau menjelaskan? Saya rasa cukup, ya. Udah dijelaskan dengan terperinci tadi oleh ketua kita sendiri, ketua HMPS. Oh, iya, teman-teman. Apakah suara saya jelas? Jelas. Dari tadi itu saya keluar masuk, terus ada kendala jaringan nih. Oke, selanjutnya masih ada P.A. Waduh. Sekunis. Oke, dari KKF. Tanya adalah... Kak, saya mau tanya. Untuk kegiatan YSL itu, Oprek... Tanya maksimal sampai... Ini adakah yang mau menjawab? Izin menjawab... YSL berarti dari divisi SOS HUM. Ya, benar. Untuk kepanitiaan, Oprek kepanitiaan YSL itu kan, YSL diraksanakan pada bulan Oktober. Nah, pada bulan Oktober itu semester ganjil. Untuk pesertanya nanti untuk semester tiga. Berarti kepanitiaannya itu digususkan untuk mahasiswa semester lima dan semester tiga. Terima kasih. Halo, apakah sudah menjawab? Kak Kevin? Oke, siap. Semoga membantu ya, Kak. Ini kok sepertinya Bu Yeshika sedang keluar dari Zoom. Mungkin bisa saya gantikan sementara dulu. Dari teman-teman yang lain, adakah yang mau ditanyakan? Mungkin dari teman-teman yang semester dua nih. Mungkin baru beberapa kan mengikuti kepanitiaan gitu. Nah, mau nanya-nanya nih. Jadi, besok itu misal ikut kepanitiaan PKM, itu kayak gimana ya, Kak? Itu acaranya seperti apa ya, Kak? Nah, itu silahkan ditanyakan. Terus kemudian ada lagi, Insipro, itu kayak gimana ya, Kak? Kegiatannya kok aku belum paham nih. Terus caranya masuk kepanitiaan itu juga seperti apa ya, Kak? Itu silahkan ditanyakan. Ayo, adakah yang mau bertanya lagi? Oke, sebelumnya dari teman-teman semester dua ini, hadir semua kan ya? Perwakilan tiap kelas? Halo? Hadir, Kak. Oke, hadir ya? Hadir, Kak. Kelas mana aja ini yang hadir? Dua D, dua D. Oh, dua D hadir. Dua C, Kak. Hadir, Kak. Dua C. Oke. Dua A, dua B? Hadir? Ya, Kak. Oke, yuk on cam yuk. Yang bisa on cam. Oke. Dari dua D tadi ada ya? Ini udah on cam nih dari tadi. Oh, itu ada di Agnes. Halo, di Agnes. Halo, Kak. Selamat malam. Halo, selamat malam. Sendiri atau ada temannya ini yang perwakilan 2D? Sepertinya sendiri. Tapi tadi katanya Angel pengen gabung, tapi belum tahu, Kak. Nggak ngeliat. Oke. Ada pertanyaan, Nek? Ada, Kak. Aku pengen nanya tentang studi banding antarunif itu gimana ya? Oke. Tentang studi banding antarunif itu yang mengelola adalah divisi pengurus organisasi. Dipersilahkan divisi pengurus organisasi untuk menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anak, Nes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Baik. Untuk studi banding ini, ini adalah prokur kami tentang HMPS dari Universitas Sanatadharma dengan HMPS dengan universitas lain. Jadi tujuan dari studi banding ini untuk memperkenalkan masing-masing prokur antar HMPS, lalu bertukar dari divisi, bertukar pemberitahuan tentang divisi antar HMPS Universitas dengan prokur-prokur antar divisi HMPS PGSD maupun HMPS PGSD Universitas lain. Dan niatnya, tahun ini kami akan, kalau bisa, akan menjadi tuan rumah untuk mengundang universitas lain. Seperti itu saja, apakah dari ICA ada tambahan? Oke, terima kasih penjelasannya, Bu Syarifah. Jadi benar ya, menambahkan sedikit, D. Agnes, untuk studi banding itu kami memang menjadi tuan rumah, rencananya. Terus kami akan mengundang beberapa universitas lain, itu jurusan PGSD juga, HMPS-nya juga di situ. Nah, itu acaranya adalah untuk sharing-sharing program kerja kita selama kita menjabat. Nah, dari situ kita bisa saling bertukar pikiran, terus kemudian bisa saling mengevaluasi, atau nanti ada kritik, saran, dan masukan dari universitas lain. Nah, itu bisa kami tangkap di situ. Kami akan belajar juga dari universitas yang lain, seperti itu. Sudah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Semoga membantu ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari kolom chat, saya akan bacakan, dari Cecilia. Saya Cecilia dari 8J, mau nanya, maaf tadi sinyal saya itu putus-putus. Untuk pelepasan wisuda, yang 40 orang itu, apa ya? Yang isi Google From wajib semua, atau hanya untuk 40 orang itu? Terima kasih. Oke, bisa dijawab oleh Divisi Ligji. Dipersilakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi gini, Kak. Untuk pelepasan wisuda itu, kan semua data mahasiswanya itu ada 110. Sedangkan, ada 110, sedangkan dilaksanakan secara hybrid. Tapi yang boleh ke kampus itu, ada sekitar 50 sampai 60 orang. Jadi, dari wisudawanya sendiri, yang boleh ke kampus itu dibatasin cuma 40. Lainnya itu daring. Lalu, ada 15 dari panitia dan juga 5 dari dosen. Nah, selanjutnya itu untuk yang 110 itu, wajib mengisi Google Form yang tadi sudah di-share, itu wajib semuanya. Kalau misalnya sudah, nanti dari kami itu bikinin grup. Dan nanti kalau misal sudah ada grupnya, baru kita share Google Form lagi untuk buat yang 40 orang pendaftar pertama untuk luring. Begitu, Kak. Apakah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas. Terima kasih, ya. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Bu Mega. Terima kasih juga pertanyaannya, Kak Cecilia. Semoga membantu, ya, Kak. Lalu, ini ada pertanyaan lagi, teman-teman, dari Anggraini, kelas 4E. Saya akan bacakan. Saya, Anggraini, perwakilan kelas 4E, ingin bertanya. Bagaimana kalau mau bergabung ke pengurus UKP, itu syaratnya bagaimana, Kak? Terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab oleh Bapak CO atau anggota dari divisi UKP. Oke, dipersilahkan. Halo, divisi UKP. Apakah suara saya terdengar? Halo, Cah. Oke. Silahkan, divisi UKP. Oke. Bantu jawab, ya, teman-teman. Jadi, kalau mau menjadi pengurus di UKP, itu nanti bisa kan biasanya ada poster open recruitment anggota itu di Instagram HMPS atau di sosial media gitu, biasanya kan. Nah, kalau mau jadi pengurusnya harus jadi anggutanya gitu, lewat open recruitment itu baru nanti di grup, misalnya UKP Badminton gitu, nah, nanti diumumin di grup tersebut, kalau misalnya kita mau open recruitment ke pengurusan UKP. Jadi, kalau mau ikut ke pengurusan di UKP, gabung dulu di anggotanya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi, divisi UKP sudah menjelaskan jawaban dari pertanyaan tadi. Apakah sudah menjawab, Kak Anggreni? Sudah, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, sama-sama. Dan, teman-teman, ini sepertinya Bu Yeshika sudah kembali, jadi saya akan menyerahkan kembali kepada Bu Yeshika selaku MC. Monggo, Bu, dipersilahkan. Baik, terima kasih sekali, Bu Ketua. Sudah dibantu untuk di-backup tadi ya. Maaf ya, teman-teman. Jaringan saya itu terkendala, jadi suka keluar masuk gitu. Nah, tapi makasih banget sudah di-handle oleh rekan-rekan semua. Sudah dibantu dijawab juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh para perwakilan setiap kelas. Mungkin masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal nih di hati kalian, yang ingin kalian utarakan. Apakah ada? dari perwakilan kelas. Kita masih membuka sesi pertanyaannya, teman-teman. Jadi, enggak usah malu untuk bertanya. Jadi, nanti pertanyaan kalian itu juga salah satu untuk bahan diskusi di kelas kalian. Ini juga ada chat dari Kak Eva ya tadi, up presensi. Oke, nanti di akhir masih ada ya, kita up presensinya. Jadi, stay tune terus. Dan nanti untuk terakhir, jangan sampai ketinggalan ya, presensinya. Oke nih, dari perwakilan kelas. Masih ada pertanyaan kah? Halo, Bu. Aku izin menambahkan informasi ya. Boleh? Oke, boleh. Dari Kak Mega. Silahkan, Kak Mega. Jadi, untuk kakak-kakak yang besok akan diwisuda, mohon untuk teman-temannya diberitahu juga, kalau misal teman-temannya itu kurang tahu informasi tentang pelepasan wisuda, itu mohon diberitahu untuk segera mengisi Google Form-nya, karena akan segera dibuatkan grup. Takutnya nanti ketinggalan info, karena kurang lebih 10 hari lagi itu kegiatan sudah dilaksanakan. Begitu. Baik, terima kasih informasinya, Kak Mega. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan? Baik itu dari semester atas maupun semester bawah. Semester bawah harusnya sih sudah semangat ya. Sertif loh, sertif. Saya cari poin. Atau dari pengurus sendiri, ada yang mau ditambahin lagi? Seperti tadi Kak Mega sudah menambahkan terkait felwis dari sisi lain. Apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, saya rasa cukup ya. Kak Dison, masih ada pertanyaan? Teman-teman, suara saya masuk enggak ya? Masuk, Kak. Masuk. Masuk, Pak Eko. Mantap. Nanti saya tolong dikabarin kalau suara saya itu kurang jelas ya, teman-teman. Dari Kak Alfiani Jenali, kelas 8E. Ada pertanyaan, Kak? Halo, Kak Alfiani Jenali, dari kelas 8E. Waduh. Dan apa lagi ya? Dari kelas 6E tadi, kayaknya belum ada pertanyaannya. Aku mau nanya ke Kak Francisca Septi 6A. Ada pertanyaan, Kak? Francisca Septi? Belum ada, Kak. Belum ada ya. Oke, terima kasih, Kak. Dari pengurus KMPS sendiri cukup? Terkait proker-proker yang mau disampaikan? Sudah, cukup, Yes. Oke. Teman-teman, untuk perwakilan kelas, saya ucapkan terima kasih. Tapi, jika teman-teman setiap perwakilan kelas ini nanti ada pertanyaan lebih lanjut, itu bisa disampaikan atau ditanyakan lagi ke kita gitu. Bisa di PC, atau bisa dari perwakilan ke ketua kelasnya mungkin. Jadi nanti ketua kelas itu bisa kayak ngajuin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu di forum ketua kelas. Gitu ya, teman-teman, untuk perwakilan kelasnya. Bisa ya? Suara putus-putus. Maaf, teman-teman, suaranya putus-putus. Sepertinya jaringan saya terkendala lagi. Kalau sekarang, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Terdengar. Terima kasih, teman-teman. Teman-teman, ini setia banget loh. Baiklah, sepertinya karena sesi diskusi terkait panjang jawab kita sudah selesai dan sudah berakhir, maka dari itu berakhir pula lah acara sosialisasi broker HMPS pada malam hari ini. Untuk teman-teman semua, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas ketersediaannya dalam mengikuti acara sosialisasi pada malam hari ini. Terkhusus, saya juga sangat mengapresiasi kepada teman-teman yang sudah bertanya atau sudah berdiskusi dengan kami terkait tentang broker dari tiap divisi HMPS. Maka dari itu, kita akan mengakhiri acara kita ini dengan berdoa, karena tadi juga sudah oleh doa. Doa akan dibawakan oleh Kak Intan Pinesi. Apakah Kak Intan hadir? Ya, halo Kak. Oke. Untuk Kak Intan, saya persilahkan untuk memimpin doa penutup pada malam hari ini. Oke. Sebelumnya, mohon maaf kepada teman-teman. Saya saat ini izin off camera karena sinyal saya sedang hujan, jadi sinyal tidak stabil ya. Oke. Saya akan memimpin doa penutup. Doa akan saya sampaikan secara katolik ya, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Selamat malam, Tuhan. Kami baru saja telah selesai melesaikan rapat. Terima kasih kami ucapkan atas penyertaan-Mu, sehingga rapat kami ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, berkatilah hasil rapat kami ini agar apa yang kami rencanakan, misi, dan program kerja kami dapat terwujud dan berjalan dengan baik. Sesuai dengan apa yang kami harapkan. Doa ini kami haturkan dengan perantaran Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Intan atas doa penutup pada malam hari ini. Kembali lagi, saya ingatkan kepada teman-teman tadi, yang di jauh mungkin belum tempat presensi, bisa mengisi presensi. Linknya sudah ada di kolom chat. Sudah di-up lagi ya oleh Kak Bima tadi. Bisa dilihat dulu. Jangan lupa presensi ya, teman-teman. Nah, untuk itu karena acara sosialisasi kita pada malam ini sudah berakhir, maka kita akan mengambil sesi dokumentasi dulu. Jadi, untuk teman-teman yang masih off-camp, sekarang bisa on-camp dong. Tunjukkan wajah cantik dan tampannya kalian. Untuk di sisi refugdoc, bisa mengambil alih untuk mengambil sesi dokumentasi kita pada hari ini. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yuk, bagi teman-teman yang belum on-camp, silakan on-camp terlebih dahulu. Dipersilahkan untuk dirapi-rapikan supaya di foto itu terlihat cakep semua. Sudah. Untuk slide pertama. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih semuanya. Waktu dan layar kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih untuk di sisi refugdoc yang sudah mengambil dokumentasi kita pada malam hari ini. Baiklah, teman-teman. Dengan diambilnya sesuai dokumentasi kita pada malam hari ini. Berakhirlah sudah perjumpaan kita dan mengenai sosialisasi broker-broker setiap divisi dari HMPS sendiri. Saya pribadi, Yesika Apriyani Br. Tarijan. Mohon undur diri dan mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang terang berkenan di hati teman-teman. Kami segenap pengurus HMPS mengucapkan terima kasih atas ketersediaan dari teman-teman perwakilan kelas yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara sosialisasi program kerja HMPS hari ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu, di lain acara. Semoga bisa kita bertemu secara tatap muka juga. Secara langsung maksud saya. Baiklah. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Saya informasikan untuk pengurus HMPS supaya tetap dihidung. Kepada perwakilan tiap kelas, sudah boleh list. Yang ingin list? Halo, Kak Bagus dan Kak Arsya. Halo, Kak Ramea. Halo, halo. Apa kabar kalian? Ayo lah, guys lah. Ayo lah. Ayo. Ayo.